Oke kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya Alhamdulillahirrahmanirrahim Disini saya ke Datangan speaker aktif Tapi bentuknya seperti ini Dan disini Nah di dalamnya sudah Di protoli Atau di Sudah di Protoli Nah tugas saya disini yaitu Merakit Atau memasang Kit speaker aktif ini ya Jadi yang punya ini itu Katanya sudah beli kit Kit ini sudah dibeli terus Gimana kemarin kok enggak Enggak selesai cara merakitnya dia Terus saya disuruh Untuk merakitkan disini sudah ada Trafo Ini 2 ampere Terus disini juga sudah dibelikan kit Speaker aktif Disini dia menggunakan IC stereo ya Menggunakan IC TDA 20 30 Oke tidak usah lama-lama Langsung saja Kita Rakit Kemarin katanya itu Diodenya ini ada yang panas ya Oke coba saya akan cek terlebih dahulu Diodenya ini Diodenya 4 ini Kata yang punya speaker aktif Diodenya ini panas Nah kenapa panas Oke saya Cek komponen dulu ya Yang pertama dilakukan yaitu Mengecek trafo Apakah trafo ini Berfungsi dengan normal Atau tidak Oke Dengan cara Ini ditancupin ke listrik Trafonya Terus Kita pakai AVO analog Kali 50 AC Seharusnya nanti dia berjalan ya Jarumnya Oke saya Ini Sudah saya tancupin Untuk yang Minnya AVO Negatifnya AVO Dikasih ke CT ya Dikasih ke CT ini Nah lalu kita Cek bagian yang testband merah Kita arahkan di pinggir Kita lihat jarum Trafonya Nah Oke disini Tegangan tertera 12 Volt AC ya Jadi trafo ini Mengeluarkan tegangan 12 Volt AC Jadi Trafo ini normal ya Tidak Apa itu Tidak rusak Nah kalau sudah Kita cabut Lalu kita Tinggal Cek bagian Speed Speed Active ini Speed Drivenya ini ya Jadi trafo sudah Beres Nah oke Sekarang Tadi sudah Saya cek ya Untuk diodenya Tidak ada Tidak apa-apa Diode yang Empat Yang katanya panas itu Saya cek Dia tidak Consulate Dan diode ini Normal Dan Normal Setelah normal Saya Saya khas Saya sambung Ke Trafo ya Jadi Disini Trafonya itu Disini 12 Volt CT 12 Volt Untuk yang 12 12 Volt Yang terletak Disini 12 Volt Dan 12 Volt Itu saya Solder Ke Bagian Diode ini Nah ini Diode Diode Disini Tegangan 12 Volt 12 Volt Nah yang Untuk CT Yang untuk CT Saya solder Ke bagian Ground Disini Groundnya Terlihat Nah ini Nah kalau Sudah seperti ini Jadi yang pertama Dilakukan Yaitu Seperti ini Langkah selanjutnya Yaitu Kita cek Untuk output Dari TDA SCTDA 2030 Ini Kita cek Output Tegangannya AVO Analog Kali 10 DC AVO Analog Kali 10 DC Terus Min Nya AVO Dikasih Ke Bagian CT Atau Ground Kita lihat Dan seharusnya Ini nanti Dia tidak mengeluarkan Tegangan sama sekali Untuk AVO Untuk test pen Ini Test pen warna merah Kita tancapin Ke outputnya Outputnya ICTDA 2030 Yaitu yang menuju Ke speaker Oke Disini Saya tancapin Saya tancapin Terlebih dahulu Oke Kita cek Tegangannya Apakah sudah Masuk Nah Bisa dilihat Tegangan 12V Sudah Masuk Nah Itu Kita cek Untuk bagian Ini Output Nah Dia tidak mengeluarkan Tegangan Untuk yang satunya Lagi Kita cek Output Nah Dia tidak mengeluarkan Tegangan Atau Output Dari Driver ICTDA 2030 Ini Yaitu 0 Jadi Ini Aman Jadi Dia Normal Sekarang Kita tinggal Nancepin speaker Disini Kita tancapin speaker Kita cek Hasil suaranya Seperti apa Jadi Seperti itu Disini Disini Diver Tidak apa Normal Tegangan Sudah Masuk 12V Disini Output Outputnya Aman Tegangan Tidak Keluar Tegangan Oke Tinggal Kita kasih Specker Kita Lihat Cek Suaranya Apakah Gembret Gembret Atau Langsung Normal Dianya Nah Disini Sudah Saya Pasang Untuk Speckernya Outputnya Driver Ini Sudah Saya Pasang Ke Speaker Kita Tinggal Cek Apakah Driver Ini Sudah Berbunyi Yaitu Dengan Cara Kita Menyentuk Bagian Input Seharusnya Nanti Keluar Suara Duh Duh Seperti Itu Saya Tancapin Terlebih Dahulu Ke Listrik Ininya Kita Pegang Bagian Input Disini Ini Kabel Specker Sudah Oke Kita Lanjut Lagi Tadi Kan Tinggal Ngecek Apakah Bunyi Suara Derdernya Atau Tidak Tadi Masih Ada Tamu Jadi Saya Melayani Tamu Terlebih Dahulu Oke Disini Saya Tancapin Ke Listrik Dulu Ini Nah Kita Pegang Input Untuk Tone Control Ini Ya Bisa Kedengeran Dudut Dudut Seperti Itu Suaranya Nah Ini Jadi Dia Sudah Dia Sudah Normal Disini Lewati Tone Control Juga Sudah Sekarang Kita Cek Satunya Lagi Ini Kabel Ini Dipindah Kesini Kabel Specker Kita Cek Untuk Yang Satunya Lagi Nah Dia Sudah Berbunyi Setelah Berbunyi Seperti Itu Kita Tinggal Tes Pakai Musik Untuk Kita Masukin Input Audio Ini Dari MP3 MP3 Ini Nah Sekarang Kita Tinggal Mengecek Pakai Musik Atau Audio Untuk Jalur Input Untuk Jalur Input Pada Tone Control Ini Itu Kan Di Input Ada Tulisan Input L Dan R Nah Disini Input L Dan R Itu Mengarah Kemana Mas Input L Dan R Pada Tone Control Itu Mengarah Ke Jack RCA Yang Yang Warna Putih Dan Merah Setelah Disuluh Seperti Ini Kita Tinggal Menyalakan Input Disini Saya Menggunakan Input MP3 Kita Volumen Kita Buka Ya Volumen Kita Buka Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Berbunyi Untuk Speaker Aktif TDA 2030 Ini Disini Speaker Menggunakan Ukuran 6 inch Tidak Ada Anunia Tidak Ada Tulisannya Disini Polos Terus Ini Stereo Kita Coba Untuk Nyalakan Driver Yang Satunya Dan Coba Nyalakan Driver Yang Satunya Ini Input Input Warna Putih Sekarang Kita Diganti Dengan Input Yang Warna Merah Jagas Tidak Punya Speaker Untuk Uji Coba Untuk Yang Satunya Disini Saya Menggunakan Speaker Ini Dan Nah Ini Kabel Saya Arahkan Kesini Tadi Kan Kesini Dia Lalu Saya Arahkan Ke Output Pada Driver Yang Diode Ini Sudah Normal Dan Untuk Kata Pemilik Yang Kemarin Diode Katanya Panas Coba Kita Pegang Hati 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 Coba Kita Pegang Apakah Panas Nah Disini Saya Pegang Pegang Tidak Panas Untuk Diode Yang Ini Diode Empat Ini Dan Suaranya Cukup Cernih Dan Untuk Height Sink Nya Juga Dia Tidak Terlalu Panas Atau Overhead Ya Jadi Alhamdulillah Disini Sudah Selesai Untuk Pengerjanya Tinggal Kita Ini Nanti Kita Atur Disitu Disitu Lubangnya Ada Empat Disini Ada Tiga Nanti Saya Akan Atur Untuk Supaya Bisa Nancep Nancep Disini Ya Nah Mungkin Videonya Sampai Disini Dulu Nah Disini Saya Beri Judul Belajar Takit Belajar Merakit Speak Speak Reaktif Menggunakan TDA 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 Ya IC TDA 2030 Caranya Kurang lebih Seperti itu Oke Saya Apa itu Saya Ulangi Sekali lagi Yang pertama Cek Trafo Kalau Trafo Kalau Sudah Normal Baru Ditancepin Ke Ini Kid Driver Terus Lalu Dicek Output Pada Rangkaian Ini Ya Pada IC TDA 2030 Kalau Output Ini Muncul Tegangan DC Atau Tegangan DC Min Atau DC Plus Itu Sebaiknya Diperbaiki Dulu Ya Berarti Itu Tandanya IC Nya Mungkin Short Atau Ada Komponen Lain Yang Short Nah Yang Yang Benar Atau Yang Benar Itu Ya Output Pada IC TDA 2030 Ini 0 Volt DC Jadi Tidak Mengeluarkan Tegangan Untuk Output Nah Lalu Kalau Sudah Tidak Muncul Tegangan DC Kita Berani Menangkapkan Ke Speaker Nah Setelah Ditangkapkan Speaker Kita Pegang Input Power Dan Input Tone Control Ini Setelah Dia Mengeluarkan Bunyi Du Du Dipegang Dr Nah Seperti Itu Itu Tandanya Normal Ya Jadi Kita Tes Pake musik kita tinggal tes pakai suara apakah suaranya itu gembret apakah suaranya itu serak atau suaranya itu bermasalah kalau suaranya serak atau gembret kemungkinan ada komponen lain yang shot atau bisa jadi ICTDA-nya shot atau bermasalah dan setelah itu suaranya di tes suaranya langsung jernih nah berarti kita setelah berhasil ya merakit speaker aktif atau kit speaker aktif menggunakan TDA2030 selamat mencoba ya teman-teman selamat merakit disini kitnya saya anu gak tau untuk harganya yang beli yang beli bukan saya saya disuruh merakitkan jadi kurang lebih seperti itu ya kitnya ini simple kok simple seperti ini bentuknya nah oke selamat mencoba ya untuk teman-teman service atau hobi elektronik seperti saya hobi audio oke sekian dulu video dari saya apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tinggal itu mengatur disitu ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya